Dari info seni, prihaping dengan minimia wadah hasil karya seni lukis dari generasi milenial, sejumlah measiswa seni rupa di Surabaya mengelar pameran lukisan bertemakan abnormal. Sejumlah lukisan yang dipamerkan pun dibuat dengan media yang tak biasa. Seperti apa keabnormalan lukisan-lukisan ini? Berikut liputannya. Pameran lukisan Naremap ini bertemakan abnormal yang digelar oleh sejumlah mahasiswa seni rupa Universitas Negeri Surabaya. Ada 35 lukisan karya 25 mahasiswa ditampilkan dalam pameran ini. Sebagai bentuk sosialisasi bahwa lukisan tidak hanya digambar dengan karvas, beberapa lukisan digambar menggunakan media triplek serta kertas gambar. Ini namanya kolase, jadi kolase itu kan kayak penggambuan dari gambar-gambar lain, tapi disini saya memakai mix media dari kain, dari cet, biasanya kan lukisan itu dari kanv, tapi saya membuat itu dari triplek. Pameran yang dilakukan oleh mahasiswa ini dipandang sangat perlu guna memberikan gebrakan-gebrakan seni dari kalangan mahasiswa yang memiliki ide-ide seni yang cumberlah. Pameran lalu ini sebetulnya sangat menarik jika hal ini banyak dipabris oleh media. Dan ini menjadi awal dari kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan gebrakan-gebrakan baru. Latar belakang diadakannya pameran ini sendiri sebagai upaya dari para mahasiswa untuk berani tampil dan tak lagi hanya menjadi penonton pameran. Selain itu, hasil karya yang selama ini menjadi tugas kuliah bisa dipamerkan kepada masyarakat. Mau sampai kapan kita jadi penonton, kapan jadi pesertanya. Maksudnya kita terus-terusan jadi pasif. Kasian teman-teman pasif, punya pada tugas tapi punya karya, tapi karya itu gak saja, karya yang karya-karya tidak. Pameran lukisan ini sendiri dilangsungkan selama 3 hari, mulai tanggal 30 Maret hingga 1 April 2018 bertempat di Galeri Rumah Kreasi Anak-Anak Muda bernama Oma Jaman Now di Jalan Bali, Surabaya. Wahyu Pratamo, Surabaya.